Halo guys kali ini aku ada di kawasan pati Jawa Tengah kali ini aku mau mencoba in salah satu kuliner khas pati kes yaitu nasi gandul dan aku saat ini ada di jalan gajah mati gue lah pokoknya nanti tak kasih linknya di deskripsi aja ya guys ya udah timbang bingung ini ada beberapa aku nemu ini nggak sengaja nemu nasi gandul di pinggir jalan yuk kita cicipi bareng-bareng guys biasanya sehari bisa habis berapa piring 20 gitu ya tapi kalau kayak gini agak supi ya sebut banget ya ini ya Oke aku buatin satu nih dan nasi gandul dan makan sini eh kalau online enggak melayani ya sini enggak pakai capek bedonnya apa sih mbak gandul karo rawon ini udah jadi nasi gandunya ya Pak lastpin guys nah ini mumpung sepi guys nggak ada orang aku makan sendiri nih enggak ada yang menemani ya kamu yang menemani nanti yuk guys Pak lastpin oke kita coba dulu kuahnya guys bismillahirrahmanirrahim madansi lor kalau nasi gandul itu kuai manis ya Mbak ya pakai kecap soalnya guys terus bedanya sama rawon kalau rawon itu pakai keluwak guys kalau nasi gandul itu enggak pakai keluwak nah bumbunya apa ya Mbak nek bumbunya apa ya Nek gandul ini bawang berambang lombok miri lumbar cinten merica kunyit daun jeruk jahe walaupun kaya bumbunya guys hehehe 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 ya di pangan madansi lor he 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 jadi aku mau ini pesan eh eh lauknya arti guys Hai nah misalnya gak pesan lauk itu ngangguni apa Mbak ya gajah-gajah ini Mbak ya sandung lamur sandung lamur itu guys sandung lamur itu yuk koyok gajah tapi kayak gajah sandung lamur kik enak memang Nek Nek Tuku Nek Pati langsung itu rasanya bedo guys Karul Nek Tuku singwis cabangnya Nek Nek Pati mesti rasanya kono bedo nih sih soalnya di sini tempat aslinya guys hehehe sepi ya karena ini musim Corona Biasanya rame ya Mbak ya Biasanya rame ya minggu ini ini juga hari minggu guys tapi hehehe sepi jadi temen-temen kesini enak nggak mungkin hantri hehehe 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 narkini terus dikit sandung lamur ya kayak gajah ini guys sandung lamur ya enak banget ini makan apa makan nasi gandul itu enaknya musimnya lho perang-perang teradam makannya kayak nasi gandul itu enaknya musim dingin bungi-bungi langgan tananyar bareng-bareng nikmat ini musim nikmat ngantin nanyarin maksudnya guys ini sambilnya nganggul lombok apa mbak jemling ya pak ya cabi rawit guys pakainya cabi rawit enak banget godong gedang ini jadi aroma godong gedang ini semara hitam mbak sedap guys terus saranku ke sini temen-temen aku malah berhalusinasi jadi temen-temen yang ke sini bawa temen ceweknya ke sini bawa keluarga enak makan itu enak keluarga itu ayem enak jadi nikmat guys dari mbak em jadi gimana aku gak sengaja melaku kok enak nasi gandul kok kita sepi ya tak payo nih guys terus nek makan nasi gandul itu lupakan segala macam apa ya kolesterol tapi surasa dipikir pokoknya butuhnya enak makan enak soalnya ini kolesterolnya wakih guys berlemah ini mbak aku jenek penasan sini ada nasi gandul yuk kenapa sih mbak nasi gandul dulu sejarahnya mas dipikul mas oh dulu itu nasi gandul itu dipikul keliling gitu jadi gandul-gandul kenapa guys oh gitu sejarahnya gitu makanya dinamakan nasi gandul soalnya dipikul gitu kalau sekarang gak ada yang mikul kesorajaman dari mbak em saat ini dipikul tapi saya ada pikulannya guys pikulannya dulu mbak em iya dulu semua dipikul sikit jangan bian kate yang dipikul ya mbak em kate bian sekolahnya go jagung gajung gak meseng mbak pung di soalnya bian sekolah tandung lamur jadi semi-semi lemak campur daging ini arti sandung lamur tapi enak kok nanti ini ya enak terus aku biasa memang apapun makanannya itu ada orang es teh yang saya enggak nah ini es teh guys ngumpi es teh itu diteruskan makan ini luna ini ini ya mbak ya apa pengaruhnya jadi ya besar ya mbak ya semua usaha mbak semua usaha kak jendangan juga juga kuliner semua usaha oke guys menurutku nasi gandile pak last pane ini mak belaketek jem jem wawah wajib dicoba teman-teman naik ke pati coba kesini enak banget teman-teman yang sudah merekomendasikan tempat-tempat apa kuliner ke aku aku mengucapkan terima kasih ya kalau yang belum tak datangi sudah memberikan rekomendasi sabar ya ditunggu saja video-video selanjutnya masih banyak waktu guys oke yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih yang belum subscribe silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan info-info kuliner kita berikutnya atau info-info perjalanan kita selanjutnya oke guys aku rasa itu ya yang ada petang-reviewkan sampai jumpa di perjalanan-perjalanan kita berikutnya guys bye-bye untuk nasi gandulnya satu porsi berapa mbak untuk teman-teman satu porsi sama lauknya udah ya lauknya apa aja ya hebat ya mau kalau telur sama telur 9.000 sama terkecil 8.000 itu sudah sama nasi ini ya tapi ya oke kalau es tehnya sama es tehnya apa itu 2.000 2.000 es tehnya 3.000 berarti ya standar umum wajib 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000